Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan melakukan rekomendasi koin di bulan Agustus ya Karena memang kita sudah memasuki, mau memasuki bulan Agustus Jadi seperti biasa saya akan kasih tau ke kalian 8 rekomendasi koin di bulan ini gitu ya Nah kita akan masuk dulu, tapi secara short kita tau bahwa keadaan market ini sebenernya masih Belum tentu recover, jadi masih sedikit sideways Ini adalah momen penentuan sebenernya Jadi kalian harus bisa hati-hati Jadi lebih baik kalau mau investasi atau beli ke crypto-crypto yang berfundamental kuat lah Seperti itu ya Kita akan mulai dari yang pertama Yang pertama saya akan masukin Bitcoin yang pasti yaitu BTC gitu ya Alasannya apa? Kenapa mau masukin Bitcoin? Masukin Bitcoin karena memang kalau money flow sendiri kita tau Kita harus lihat dari money flow Nah kalau misalnya kita mau recovery, path to recovery-nya sendiri Jalan untuk recovery itu pasti dari fiat money Masuk ke dalam Bitcoin dulu Lalu masuk ke Ethereum, baru ke large cap lain-lainnya Seperti itu Jadi ini akan efek Dari step-stepnya gitu lah ya Jadi kita akan masuk ke dalam Bitcoin dulu Karena kita bisa lihat sendiri dalam 7 hari terakhir kita lihat ya Bitcoin ini next kita 19% Tapi kita lihat koin-koin seperti Binance, Cardano, Polkadot dan lain-lain Yang cukup big caps juga lah Blue chip-blue chip-nya lah seperti itu Nah mereka nggak gitu signifikan Karena memang orang fokusnya ke dalam Bitcoin sendiri Jadi kita masukin Bitcoin Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah saya akan masukin Bitcoin Cash atau BCH Jadi BCH ini adalah salah satu hard fork-nya Bitcoin yang menurut saya paling bagus juga Secara fundamental mereka punya plan juga jelas gitu lah ya Dan mereka punya filosofi juga jelas lah seperti itu Bitcoin Cash Nah fork itu apa? Fork itu kalian tau lah kalau Bitcoin sendiri sedikit penjelasan Mungkin kalian yang baru masuk juga dalam cryptocurrency Ini Bitcoin yang pertama ya Kita lihat dari sini mungkin kita zoom Bitcoin dari tahun 2009 gitu ya Lalu kita turun terus Nah hard fork yang pertama yang terjadi ini di tanggal sekitar 2017 Dimana dari Bitcoin terpecah 2 Jadi ada Bitcoin dan juga ada Bitcoin Cash lah seperti itu Lalu ini Bitcoin sendiri ada dipecah lagi Ada Bitcoin Gold, ada Bitcoin SV Sekarang kalau Bitcoin SV sebenarnya pecahan dari Bitcoin Cash Kita bisa lihat seperti ini Nah ini baru 4 doang Sebenarnya masih banyak sekali Bitcoin-Bitcoin lainnya Ada Bitcoin Diamond kalian bisa cek sendirilah Hard fork-hard fork Bitcoin Tapi salah satu ini sebenarnya 4-4-nya ini cukup lumayan gitu ya Tapi kalau menurut saya saya paling suka Kalau kalian tanya hard fork-nya Bitcoin itu adalah Bitcoin Cash Kenapa? Karena Bitcoin Cash ini ada solve Bitcoin punya problem gitu ya Problemnya apa? Problemnya Bitcoin Bitcoin Cash ini menjadi solusi di proses transaksi more quickly than the Bitcoin network Jadi lebih cepat aja lalu dia punya waiting time lebih pendek Pokoknya lebih mengurusnya untuk masalah scalability lah Tapi sebenarnya ini ada perbedaan filosofi Makanya mereka kenapa bisa terpecah menjadi dua Karena ada dua kubu Ada satu kubu yang tetap Bitcoin gak boleh dikutak-katik seperti itu Satu lagi Bitcoin Cash mereka sedikit merubah lah Nah perbedaan filosofi itu apa? Kalau kita lihat Bitcoin sendiri Jadi Bitcoin seems to embrace its status as the store of value rather than a means of exchange Jadi memang buat kita taruh aja di Bitcoin untuk kita investasi seperti itu Itu kan tujuan untuk kalian kalau misalnya hold Bitcoin Tapi kalau untuk Bitcoin Cash itu lebih ke arah Six first to make transaction fast accessible with low fees Jadi lebih untuk transaksi Lebih untuk payment lah gitu ya Dan kalau misalnya menurut kubu Bitcoin Cash Dia bilang bahwa ini sebenarnya yang dimauin sama si Satoshi Nakamoto Foundernya Bitcoin gitu ya Tapi kan sampai sekarang sebenarnya kita gak tau nih Siapa sih itu Satoshi Nakamoto sendiri gitu ya Jadi kita gak tau siapa tau itu adalah salah satu di dalam timnya Bitcoin Cash Seperti itu ya Hanya teori Jadi Bitcoin Cash ini menjadi salah satu rekomendasi Yang kedua adalah alasannya juga untuk Bitcoin Cash adalah Kita tau sendiri kalau misalnya biasanya kalau Bitcoin naik Itu gak cuma Bitcoin doang yang naik sebenarnya Jadi yang bisa naik juga adalah forking-forkingnya Bitcoin itu juga naik Kayak Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, dan lain-lainnya Makanya saya masukin Bitcoin Cash Karena salah satu contoh kalau kalian tau di bulan April Atau bulan Mei ya seperti itu ya Itu Ethereum naik sampai ke sekitar 4 ribu Tapi gak cuma Ethereum doang yang naik Ethereum klasik juga naik Itu Ethereum klasik itu apa? Ethereum klasik adalah salah satu forknya Ethereum juga gitu ya Makanya Bitcoin dan Bitcoin Cash Lalu yang ketiga kita masuk Tadi kita bahas Ethereum Jadi saya juga merekomendasikan Ethereum Kenapa masukin Ethereum? Ethereum ini nomor 2 ya Ethereum cukup bagus karena memang mereka juga akan buat investasi bagus Tapi juga ini ada London Hartford Atau ada suatu event juga Bukan event sih sebenarnya ini Upgrade ke Ethereum sendiri gitu ya Jadi the current time Jadi maksudnya ini bisa berubah sih Belum pasti ya Itu sekitar Agustus 4 gitu ya Tapi ini apa sih London Hartford sendiri? London Hartford sendiri adalah Upgradenya Ethereum Secara singkat adalah Dia adalah Ethereum Improvement Proposals EIP Tapi dinamain adalah EIP Seperti itu ya for short Bitcoin has a fixed supply cap Jadi kita sedikit flashback dulu nih Bitcoin itu ada limited supply Yaitu sekitar 21 juta Bitcoin Kalau Ethereum apa? Ethereum itu gak ada fixed supply Kita bisa dari crypto coin market cap sendiri Kita lihat Bitcoin ini Ada supply Ada gaya garis gitu ya Ada barnya Kalau Ethereum gak ada Karena dia kayak inflation gak ada maksimum supply-nya berapa gitu ya Tapi ya tetep Gak bisa supply-nya banyak-banyak lah Seperti itu Karena memang ada Beberapa Karena harus di mine Seperti itu ya Nah tadi kita kembali lagi disini Nah Lalu yang pentingnya adalah The EIP 1559 Atau EIP 1559 gitu ya Which is included The London Half Rock Dia akan merubah sesuatu Yaitu adalah Miners will no longer receive income from transaction fees Jadi para penambang kan kita tahu Kalau misalnya proof of work harus ditambang juga Seperti itu ya Baru kita dapet reward Nah penambang ini gak akan mendapatkan reward dari V transaksi Seperti itu Lalu kenapa? Jadi V transaksinya itu Yang biasanya mereka mendapatkan reward Ini mereka bakal langsung di burn aja Di dalam networknya Ethereum Jadi ini adalah perbedaannya Dan memang sedikit menugikan miner Gitu ya Makanya ini Ini bilangnya juga ini Kenapa ini kontroversial Karena kalau miner-miner ini sedikit dirugikan Gitu ya Nah Karena seperti ini Lalu apa? This could result in the circulating supply of Ether Beginning to dwindle over time Jadi mungkin supply-nya Ethereum bakal berkurang Karena kan di burn juga gitu ya Dan potentially giving Ethereum value a boost Jadi mungkin bisa naik karena supply-nya berkurang Makanya ini cukup positif juga untuk Ethereum Lalu yang keempat Kempat adalah Cardano Sebenarnya ini udah pernah saya bahas juga Cardano smart contract ini bagus sekali Jadi kalau kalian mau akumulasi Cardano sebelum dia terbang Ya ini waktunya sekarang gitu ya Dan ini bagus sekali Karena dia bisa menjadi salah satu saingan Ethereum juga sih Jadi Kita lihat lah Cardano pada saat dia launch smart contract-nya bagaimana Dan perjalanan Cardano sendiri masih panjang Kita bisa lihat dari roadmap mail sendiri Cardano sekarang masih di fase Google Terakhir ya Kita bisa lihat dari sini This is the third phase of the roadmap After Byron and Shelly The Google phase was split into three stages Allegra, Mary, sama Alonzo Nah sekarang kita sudah di Alonzo Dan berarti lagi launching smart contract Kalau udah launching ya Alonzo udah selesai Berarti Google udah selesai Jadi seperti ini Byron, Shelly, Google sekarang ya Berarti kalau bener-bener bisa selesai Yaudah berarti nanti tinggal sisa Stage 4 dan stage 5 Yaitu Basho sama Voltaire Nah Sedikit kelemahan yang Cardano Awalnya kan memang dibilang bahwa Bulan Agustus ini bakal naik Tapi Kalau misalnya lihat di seperti ini While the final deployment of the Alonzo upgrade On the mainnet Was planned to be in August 2021 Tapi bakal ada delay dulu Jadi mungkin September baru bisa launching Jadi kalian harus Ya bisa akumulasi dulu lah Sekarang-sekarang ini Itu untuk Cardano Yang kelima Yaitu adalah XRP gitu ya Nah kita tahu XRP sendiri lagi Baru mulai naik lagi nih Kita bisa lihat dari Ini XRP naik dari 7 hari terakhir Sekitar naik 21% Ini lebih dari Bitcoin malah ya Jadi ini cukup signifikan sekali Kenaikan XRP sendiri Kenapa XRP bisa naik? Karena XRP ini baru launching On Demand Liquidity Atau ODL gitu ya Nah On Demand Liquidity ini bakal service XRP Facilitate XRP XRP transfers to the sole So-called Filipino Remittance Corridor Between Japan and the Philippines Jadi untuk kita transfer duit Tapi sebenarnya bukan dalam duit Tapi ini kalau menurut mereka Ini dalam XRP gitu ya Between Jepang sama Filipina Ya baru Jepang sama Filipina aja sih Tapi ini sangat-sangat Berguna sekali Karena kalau misalnya menurut dia Ripple said It is collaborating with Japan Largest money transfer provider Yaitu SBI Remit SBI Remit sebenarnya bukan cuma Ini Tapi dia juga adalah salah satu Partnernya Ripple juga gitu ya Lalu dia juga ada partner Dengan Filipina punya mobile wallet Yaitu coins.ph gitu ya Jadi ini sangat-sangat Menarik sekali Lalu now what? Jadi sebenarnya ini akan menjadi Salah satu The beginning untuk XRP lah Seperti itu ya Jadi orang sekarang transfer Bakal gak ada Cross border payment fees juga Jadi kayak kita punya Kalau kita transfer ke luar negeri Biasanya fee-nya cukup tinggi juga Seperti ini Tapi dengan adanya ODL on demand liquidity Ini fee-nya Ya bisa Practically zero lah Seperti itu ya Lalu tapi XRP Kalau mahal apa? XRP ini sekarang masih Di dalam Proses lawsuit Dengan SEC gitu ya Tapi yang menarik adalah Kalau kalian lihat Ada beberapa Strange things Hint that settlement Is closer than expected Jadi awalnya ini Banyak yang bilang bahwa Wah bakal selesai Ini salah satu ya Si Jeremy Hogan Pengacaranya dibilang bahwa Bakal selesai di bulan Early 2022 Jadi di Mungkin di bulan Januari 2022 lah Seperti itu ya Tapi kalau dengan adanya ini Salah satunya The cherry on top Was the two SEC commissioners Public statement last week Jadi salah satu Dua dari Pemimpin SEC lah Commissionernya Dibilang apa? Dia bilang bahwa Dia admit bahwa Ada lack of clarity Within the digital asset ecosystem Jadi memang Ada kayak yang Peraturan yang belum jelas lah Gak ada Clear Belum Ya belum clear Seperti itu Makanya Itu akan membuat Salah satu dampak positif juga Untuk XRP gitu ya Jadi mereka gak dinyatakan Bersalah gitu ya Mungkin hanya bayar denda aja Jadi ini mungkin Ya udah bisa mulai Untuk akumulasi Ripple Atau XRP Karena mungkin bentar lagi Bisa Terbang lah Oke kita lanjut Ke koin ke enam Koin ke enam Yaitu adalah Uniswap Mungkin yang ini dulu ya Nah Secara singkat Uniswap ini adalah Salah satu Dash last exchange Paling besar Di cryptocurrency juga Dia adalah Di DeFi gitu ya Nah ini kita bisa lihat lagi Dash last exchange Bahkan menjadi critical juga Untuk dalam Di crypto infrastructure Dan nanti juga di Finance Kedepannya lah Seperti itu Ini akan merubah Secara Global lah Untuk Finance nya sendiri Nah kita lihat sendiri There have been 4 key protocols Driving this growth Jadi ada 4 Kenapa Banyaknya kenaikan user Di dalam DeFi Yang pertama adalah Uniswap Dia sekitar ada 2,5 juta user gitu ya Lalu ada compound Ada 1 inch Sama ada sushi swap Seperti itu Tapi kalau kita lihat Dari volumenya juga Market shares nya disini Kita lihat Uniswap ini menguasai Hampir 63,8% Jadi lebih dari Setengahnya gitu ya Nah Saingan terdekatnya itu Yaitu Uniswap Baru sekitar 9,6% Atau mungkin 10% Jadi ya Kalau misalnya kalian yang Mau ke dalam DeFi Salah satunya Distance exchange Uniswap Susi swap Ini Cukup oke lah Untuk kalian Tradingin juga Seperti itu ya Uniswap Lalu Uniswap juga bakal Dia bilang juga bahwa It's talking with Paypal Robinhood And more In the deleted video Jadi ini adalah Salah satu Ada video nih Kalau gak salah Videonya mana Ini adalah videonya Gitu ya Intinya apa disini Disini Ini videonya jadi Di post di youtube Tapi gak lama itu Di delete lah Seperti itu Jadi kayak Makanya dibilang Ini videonya di delete Tapi di dalam videonya ini Dibilang bahwa Uniswap ini Lagi ngomong juga Mungkin lagi buat Partnership juga Di dalam Sama Paypal Sama Robinhood Jadi ini mungkin Kalau misalnya Badan-badan terjadi Bakal menjadi Sesuatu yang besar juga Untuk DeFi Dan especially Untuk Uniswap sendiri Gitu ya Lalu yang ketujuh Yaitu adalah ELGD Atau Elrond Ini cukup Mungkin banyak kalian Yang gak tau juga Sebenernya ini juga Saya masukin ke dalam Rekomendasi Bulan lalu Gitu ya Elrond Ini ya Karena ini Cukup bagus juga Mereka membuat Fundamentanya sangat-sangat Kuat Kalian bisa cek sendiri Explore Elrond sendiri Kita sudah pernah bahas juga Fountainnya juga Cukup Kompetens Gitu ya Dan kalau misalnya Di dalam market yang Unstable ini Elrond ini sebenarnya Relatif stabil Dan mereka Relatif recovernya Juga cukup cepat Dan ini masih Hidden gem Istilahnya masih banyak orang Yang gak tau Dan memang potensinya Cukup luas juga Nah Ini foundernya Benjamin Minchu Gitu ya Jadi salah satunya adalah Elrond ini baru Mengeluarkan Demerial index Dex 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 exchange Gitu ya Jadi mungkin Bakal ada sesuatu Yang terjadi di Elrond sendiri Ini adalah Dex exchange Untuk Elrond Gitu ya Dan ini mereka Planningnya masih Bagus sekali Untuk investasi Mungkin kalian beli Satu dua Elrond Juga masih Cukup oke juga Kita lihat Elrond Meyer index Yang pertama Lalu dia juga ada Staking phase Lalu ini masih ada Yang warna Kayak Jam pasir ini Belum terjadi gitu Tapi ini planning mereka Jadi ada bridges Ada stable coins Ada launchpad juga Ada bot landing juga Jadi banyak sekali Mereka punya Planning gitu ya Untuk Elrond sendiri Jadi masih Panjang Perjalanan snowball Momentum baru boom Baru dia bisa terbang Seperti itu Jadi siap-siap aja Untuk Elrond gitu ya Lalu yang terakhir Yang terakhir adalah Aksi Infinity Mungkin kalian tau pasti AXS Aksi Infinity Strong growth Suggest NFT gaming market Is set to explode Jadi memang kita tau sendiri Ini gaming-gaming NFT ini Lagi bener-bener Trending banget Dan mereka sudah Banyak sekali yang Ini salah satunya aksi ya Menembus all time high Jadi sebenernya ini Rekomendasi Tapi bukan langsung beli ya Gitu ya Kalian harus menunggu Untuk Mungkin koreksi dulu Gitu ya Jadi di waktu yang tepat Beli ini karena masih Lagi trending juga Makanya mereka bilang juga Bahwa suggest NFT Gaming is set to explode Karena memang Mereka yang set the pace Jadi mereka yang set Kecepatan aja Memang lagi Yang trendnya itu Di dalam gaming Ini saya sebenernya Sudah pernah bikin videonya juga Gaming NFT Kita bahas ada 5 gitu ya Nah kalian bisa cek juga video ini Untuk lebih detail juga Soal kelimanya Dan mungkin kalau buat aksi Lebih detail Kalian bisa nonton video Khusus untuk aksi sendiri Nah itu saja Kedelapan coin Yang kalian bisa lihat Ada Bitcoin Ada Mungkin kita balik lagi Ada Bitcoin Ada Bitcoin Cash Ada Ethereum Ada Cardano Ada Ripple Ada Uniswap Ada Erron Dan sama aksi Seperti itu ya Tapi kalau misalnya buat gaming sendiri Ini kalian harus bisa cek ini juga Karena potensinya masih luas sekali Nah itu saja video saya untuk hari ini Semoga kalian suka dengan rekomendasi CoinBron Agustus Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe And see you in the next video Bye-bye Bye-bye